Pak, gimana soal yang masih ada selegram dan titok, masih promo-promo untuk haji non-pisah, itu sudah ada tiga hal yang terlupa? Oke, belum lama kami sudah dapat kabar juga mengenai seorang selegram ya, cuma detailnya kami belum dapat lebih lanjut, yang sudah ditahan oleh pihak keamanan Arab Saudi, karena dia jualan haji tanpa pastrih melalui fisa ziarah, dan sudah ada jamaahnya di Mekah. Jadi sekarang jamaahnya masih kita telusuri di mana posisinya, karena mereka ya seperti, gak ada lagi yang ngurus saat ini. Nah jadi memang saat ini pemerintah Saudi itu, pihak keamanan Saudi itu sudah melakukan razia ke berbagai akun-akun sosial media, yang jualan fisa-fisa haji tanpa antrih itu, dan itu akan ditindak oleh aparat keamanan Saudi. Ya intinya Saudi akan sangat serius sekali membahasmi pelaksanaan haji non-prosedural ini. Sejauh ini masih ada gak para selegram dan tiktoker-tiktoker yang masih suka live promo-promo seperti itu? Saya tidak terlalu mengikuti, masih ada tetidaknya, tapi memang banyak sekali di sosial media berseliweran ya, jualan-jualan haji seperti ini, tapi ya itu tadi, pemerintah Saudi sudah memantau dan mencatat berbagai akun-akun tiktok gitu, dan ya saya belum tahu bagaimana ditinggal, tapi sudah ada semuanya dicatatkan oleh aparat keamanan Saudi. Sebagian mereka di sini atau ada di Indonesia? Macem-macem ada yang tinggal di sini, ada juga yang dari Indonesia. Mereka itu birok atau apa? Banyak perorangan juga. Perorangan juga banyak. Kalau kami lebih pada bagaimana kita menangis pada korban yang ada di sini ya. Jadi penanganannya akan kita serahkan kepada pusat, seperti tadi Pak Wakil Ketua sampaikan. Nah setelah nanti penyelaga arahan ibadah haji ini, kita akan mulai mendata beberapa nama-nama yang ada korban-korban untuk dapat ditelusuri, dan bisa ketahuan siapa pelaksana, pelakunya. Kalau kemarin kami waktunya terlalu mepet ya, bagi kami bagaimana jemaah itu bisa kita selamatkan lebih dulu, dan kembali ke tanah air. Jadi memang kita belum sempat mendalami kasusnya. Dan perlu dipahami juga, kajari itu tidak punya wawonan untuk menindak, lagi di negara orang seperti ini. Intinya pemerintah Saudi semakin memperketat, kalau kita ikuti kondisi di Mekah, terakhir saya ke Mekah weekend kemarin ya, hari Sabtu, itu suasana jalanan masih sangat sepi, dan beberapa teman-teman mukimin itu selalu mereka juga report ke sosial media, pemeriksaan di Masjidil Haram, pemeriksaan di sekitarnya, dan seterusnya itu terus dilakukan oleh aparat keamanan. Jadi cukup efektif dengan pemeriksaan ini ya Pak ya? Sangat efektif. Dan itu tadi, saya yakin, ini harus dilakukan oleh pemerintah Saudi, atau enggak terlalu banyak jemaah yang non-prosedural, dan pasti akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Terutama di Eropah ya? Terutama nanti di Masyair nanti. Bagi travel yang kita sebut nakal ya, saya kira tidak lagi saatnya memperingati, cabut. Bagi travel yang tidak dapat izin menyelenggarakan perjalanan umur dan haji, ya ditindak secara pidana. Sekarang mereka cukup berani ya, setiap hari, begitu kita bangun pagi, di medsos kita sudah ada kegodaan itu. Kita mau berhaji itu mahal sekali Pak, tapi dia memberi murah sekali. Nah karena itulah, maka sehingga kita harus melakukan pengetahuan di pihak kita. Nah di sisi lain, nanti saya kira akan coba, saya sudah berbincang dengan konjen tadi, menyalurkan aspirasi atau keinginan berubrohim, ini nanti kita salurkan, namanya mari kita perpendek kalau begitu. Cukup 4 hari saja. Berangkat Kamis sore, Senin sudah sampai di Jakarta. Selesai kan? Jangan lagi digoda sampai 14 hari. Itu kan namanya membuat celah-celah. Karena di dalam perjalanan ibadah umroh yang hanya 4 hari ini, Pak, ton transit saja boleh berbincang. Nanti supaya jamah kita tidak mendapatkan, ya proses hukum terlambatkan. Nah nanti kita akan cermati di lapangan, supaya berbincang dan berbincang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.